udah ketemu kosa kata yang bakal dibahas hari ini ya artinya ya saya akan tanya satu persatu tapi acak siapa orang ini yang nomor tiga abuji abuji mata ya abuji apa ayah ya dek cua yo ketahuan fadilasi fadilasi was sayo udah datang belumnya padilah kalau belum kita ke maulida dulu ini suami istri ya bahwa yang nomor sepuluh sipon aneh 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 artinya istri ya jadi saya juga tidak tahu kenapa tapi kalau kita bilang aneh pun mereka tahu cuma rata-rata juga dia bilangnya wife gitu ya tapi kalau yang suami mereka enggak bilang hasbun dek cakrom kubon yang suami berkasih nampen nampen pada eo dek kalau yang istri dia bisa pakai wife tapi kalau yang suami cukup nampeon ya nampeon deh 좋아요 자 ke 다음은 자 이 남자가 누구예요 keisha c keisha c keisha Oh opah opah deh urinen yosong inikah karena kita perempuan ya urinen yoda deh kalau cowok yang lebih tua kita bilangnya opah nih opah jadi kalau kita laki-laki bilangnya apa yang yong-yong saya hiong tulisannya siung tapi bacanya bukan siung ya tapi hiong hiong nah jadi dilihat-lihat kalau misal ada tren hiong hiong nggak bisa karena kita cewek kalau kita cewek bilangnya opah ya kecuali kita kalau cowok baru hiong kecuali ya ketahmen turis kasih sabon nomor empat Omoni Omoni matanya Omoni eh akka sambonin Apojiku sabonin Omoni kalau bahasa eh biasanya yang lebih casual sering kalian dengarnya adalah apa sama omak apa sama omak Nah untuk bahasa koreanya orang tua ada yang tahu parents homonim homonim baca ya homonim nah homonim ini akuji Omoni nah kadang bahasa gaulnya ompa omapa 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 ya disingkat jadi omma apa re-cuali saya ketama naulidashi lagi ya maulidashi ilbon harabuji 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 kadang kalau pakai saturi saturi pun kadang sering dipakai ya halbe singkatannya halbe harabuji oke kodawan kesiasi ilbon nomor dua oke lanjut kalau gitu ke Fadila Fadila oke udah datang ya caibon di Nuku seyo siapa halmoni 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 sama kayak harabuji bisa disingkat halbe kalau halmoni bisa juga disingkat jadi halme halme tapi ini saturi ya dialek jadi bukan bentuk bakunya cuma kalau kita bilang halme sama halme halbe itu juga mereka paham gitu ya sama kayak ompak 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 oma apa oke ketahun men berkasih oke jubu ni Nuku seyo siapa dua orang ini AIDL 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 yang satu disebut apa yang satu disebut apa T AIDL the sama ada kalau yang cewek nah hati-hati tal ini bukan thal ya タl t nya gak pakai H memiliki tal, beda lagi gitu ya, jadi tal tal, enggak pakai H, bukan tal ada berikut tal, yaitu ay, anak selanjutnya risikasi silbon nam dong seng nam dong seng kayak adik ya, kalau adiknya perempuan yang falbon yorong seng yorong seng yang nomor berapa seng obon nomor lima nomor lima bunah cewek kita onni kalau kita nanya cowok, baru nuna disini ketika kita samakan sama orang Indonesia, Indonesia kan manggilnya kak, misalkan risik kak kabur kak gitu ya tapi di Korea kita enggak bisa disingkat harus onni, harus nuna enggak bisa, on ini gimana ya kita on gitu ya oh on gitu ya non ini gimana ya non kan salah gitu jadi harusnya onni langsung bisa oh berkah onni risik kak onni kayak gitu ya jadi jangan sampai kita kebawa-bawa kak, gimana ya kak Indonesia enggak apa-apa kalau Korea enggak bisa ya oke, jelmu nista ya ada pertanyaan 네, 없어요? 네, 다음 보겠습니다 자, 오늘 배울 문법은요 e-시-하-구-시 네, e-시-하-구-시 nen ikon nopimmar nopimmar artinya adalah bentuk honorific nopimmar honorific atau bahasa Indonesianya adalah hormat bentuk hormat oke kalau yang orang Jawa pasti tahu nih ada tingkatan bahasa ya bahasa kromo-inggil ya tahu ya kromo-inggil yang tingkatannya tinggi banget nah, sama e-시-si ini sama aja kayak tingkatan bahasa yang sangat tinggi yang paling tinggi dan berbentuk hormat terus dia digunakannya kapan sih? disini kita lihat de-e-si gerigu-si nen cuwo ka cuwo artinya subject nopimmar 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 ketika kita menargetkan bentuk hormat itu ke sebuah subjek alias subjeknya kita posisikan sebagai orang yang dihormati atau posisinya tinggi sosuroa kyorap hayo disambungkan atau digabungkan pada predikatnya jadi bentuk hormat ini ditaruhnya di predikatnya conjungyei mir nata nenta mengungkapkan makna penghormatan jadi beda kan ketika kita ngomong sama teman luguwe luguwe sama orang tua kan gak boleh sama kakek nenek gak boleh sama posisinya kayak gitu de-e-si ini aturannya seperti apa kalau predikatnya predikatnya bisa dua ya bisa kata kerja atau kata sifat tongsana myung saya buca ditempelkannya di kata kerja kata sifat ketika ada bat sim ketika ada berakhiran konsonan maka dia ditambahkan dengan e-si tapi ketika tongsa sama yongyongsa sorry bukan myongsa ya berakhiran vokal atau real yang mana nanti realnya harus hilang maka ditambahkan dengan si kita lihat contohnya ilban silahkan fadilasi ilgeseyo contohnya kalau kita biasanya nanya sekarang ngapain bentuknya gimana ya di sini hata hata kan predikat verbnya kata kerjanya hata ketika adanya dihilangkan dia berakhiran vokal dan ditambahkan dengan si harusnya gini ha si tapi untuk bentuk hormat yang sifatnya informal atau bukan dalam situasi formal seperti kelas sidang rapat ditambahkannya ayo oyo gampangnya kalian bisa tinggal ingat bahwa kalau si ini bakal jadi seo sama seo kita ulang lagi kalau berakhiran konsonan jadinya ul seo ini informal kalau berakhiran vokal ditambahkannya dengan seo nah hata tadi ditambah si ditambah oyo jadinya ha si yoyo bukan tapi ha seo ini boha seo ini haraboci kenapa pakai ha seo karena dialamatkan subjeknya adalah haraboci dan partikelnya kalau kalian lihat juga bukan haraboci tapi haraboci keso keso ini bisa menggantikan i atau ga sebagai bentuk hormat jadi haraboci bukan haraboci ga haraboci keso jika mo ha seo mo ha seo ngapain terus membaca buku cegel ikta kalau kita biasanya gimana kalau bentuk biasa cegel ikta ilgoyo cegel ilgoyo tapi kalau bentuk honorific jadinya cegel ikta ada konsonan ditambah useyo jadinya ilguseyo cegel ilguseyo membaca buku ini tentunya beda lagi sama bentuk perintah kalian pernah dengar pernah belajar ya tata bahasa yang berbentuk perintah misal ha seo silahkan truk ha seo silahkan masuk anje seo silahkan duduk ini beda lagi kalau ini memang bentuk hormat pakai seo saberon ibon nomor dua contohnya katima si silahkan baca katima omoni keso neil yo hengel kasil kueo omoni keso pakai keso lagi dia omoni keso bukan omoni kak neil besok yo hengel kata apa yo hengel kata kemarin pergi berlibur pergi berlibur kalau kita biasanya kan cuma yo hengel kata ditambah el kueo ditambah el kueo jadinya yo hengel kueo akan pergi liburan tapi sebelum pakai el kueo pada predikat yo hengel kata kita sisipkan bentuk hormatnya gata jadinya kasi karena gak ada baca jadi kasih kenapa bukan yo hengel kaseo karena tata bahasa disini bukan ayo oyo ayo oyo bentuk biasa present disini dia pakai bentuk future maka gak bisa pakai ini dia bentuk biasanya aja pakai kasi ditambah el kueo jadinya yo hengel kaseo akan pergi berlibur ini karena omoni ini bentuk hormat kita pakai jadi kasih kueo kemudian 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 senorere buruta disini dari kata apa buruta pada predikat jangan lupa ditambahkan si lalu ada tata bahasa yang mengikutinya yaitu bentuk past tense bentuk kuako otomatis burusi ditambah ot jadinya si buru si sayo jadi ada dua nih ada bentuk present biasa kita bisa pakai e se yo atau se bentuk future bentuk mire kita pakai sil koye yo bentuk lampau kita pakai si sayo kalau gitu kita lihat disini ada subjek dan dibawahnya ada kegiatan silahkan pilih jadi gak harus sejajar ya misal ini mau loncat ke kegiatan mana gitu buat kalimat contoh misal nuna nuna kegiatannya saya mau pilih emagetiroyo harus sesuai nuna nuna emagetiroyo bener emagetiroyo karena dia bukan bentuk honorifik honorifik itu yang memang jauh lebih tua dibanding kita kalau masih nuna opa itu gak pakai jadi bisa dipakai nuna ga pakai ga emagetiroyo pakai perempuan mendengarkan musik kegiatan keisya si hyung silahkan pilih kegiatan yang mana keisya si out lagi ya berkasi hyung 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Masih ini. Useo sama yang Koseo. Yang tadi. Yang Useo masih? Yang itu loh. Yang bedanya yang perintah yang lakukan. Lakukan saja sama yang bilang pernyataan kalau dia itu lagi melakukan. Oke. Jadi lihat sebagainya. Jadi kita pengen tahu ini kalimat perintah atau kalimat pernyataan biasa sih atau kalimat bentuk hormat. Lihat subjeknya. Kalau subjeknya contoh Hyeong. Hyeong kan kita enggak pakai hormat ya. Hyeong. Berarti kan dia memerintah. Hyeong bacalah buku. Tapi ketika Omoni. Omoni. Keso. Cegel ilguseo. Kalau sudah ada subjeknya Omoni. Partikel subjeknya keso. Keso ini. Maka sudah pasti ini adalah bentuk honorifik. Bukan bentuk kalimat perintah. Bisa dimengerti ya. Ada lagi? Sam. Kalau kita minta tolong ke Haraboji gitu. Misalnya itu bisa enggak sih Sam? Bisa. Tapi minta tolong sama memerintah beda. Kalau Seyo disini kan memerintah. Kalau minta tolong pakainya Oju Seyo. Oju Seyo. gitu. Jadi gimana tuh Sam? Kalau misalnya tadi kan Hyeong Seger ilguseo. Itu kan nyuruh kan misalnya baca buku. Kalau misalnya kita nyuruh minta gitu si kakek buat baca bukunya itu gimana kalimatnya? Ilguseo. Ini ilguseo berarti kita minta kek tolong bacain bukunya. Secara kalau kita enggak bisa sebenarnya memerintah orang tua. Sebenarnya gitu. Pertama kita enggak bisa minta cek kek baca bukunya. Enggak. Tapi kita lebih ke minta tolong kek tolong bacain bukunya. Ilguseo. Beda lagi sama Ilguseo. Beda kan ya? Ada lagi? 없어요. Kita coba. 1번 lihat disini ada 할아버지. 할아버지께서 뭐하세요? bukan 뭐해요. Tapi 뭐하세요? Kakek lagi ngapain? 할아버지께서 공원에서 운동하세요. bukan 운동해요. 운동하다 Ritambanya 운동하세요. 할아버지께서 공원에서 운동하세요. 자, 그럼 여러분 다 같이 미사 작업 sama-sama sama-sama 2번 2번 선생님께서 뭐하세요? 선생님께서 뭐하세요? 책 선생님께서 책을 읽으세요. 맞아요. 책을 묵간 읽다. 묵간 읽어요. 답이 읽 그 세요. 책을 읽으세요. 맞아요. 그 다음은 3번 아버지께서 뭐하세요? 요리하세요. 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 네, 요리를 하세요. 어디에서 요리를 하세요? 무얼 무얼 주방 무얼 무얼 해서 요리를 하세요. 네. 마지막 노래를 부르세요. 노래를 부르다 요리냐 부르세요. 자, 그 다음은 5번 어머, 리마 할머니 하고 할아버지 께서 무엇을 하세요? 할머니 하고 음 음악을 드 드 드 드 드 드 드 드 Dari data kan Nah, kalau ini Harmoni keso dari kata data D-nya berubah jadi R Kenapa? Karena Tata bahasa E-C-U ada vokalnya D- ditambah E-C-U Jadi Oh, Chamsi mannyo Bentar ya, kucing saya mau masuk Bentar 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 Tadi Dari Jadinya ya Kalau misal sikake ini joket, makanya kan lagi joket ya. Harabohji keseo moh haseyo? Masih ngat kata kerja joket? Jumul chuseyo? Hmm, 맞아요. Jumul chu da kan ya. Jumul chu da, jadinya. Jumul chuseyo. Chu, sayo. Sura-ku. 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 bos ya, bos, owner, oke, sajang님께서 지금 뭐 하세요? 전화를 하세요. 네, 전화를 하세요. Dari kata 전화하다, dania ilangin, jadi 전화하세요. 네, 질문 있어요? Ada pertanyaan? Masih belum terbiasa aja ya? Oke, tapi untuk penambahan, kapan pake seo, kapan pake e seo, lihat ada bajem atau tidak. Tampak bisa menikah. Ibon itu zero no we, disini ada kosa kata baru. Kita lihat yang pertama, saya akan tanya lagi. Rizka si, ilku, demusen tushinji mare bu seo, silahkan baca dan ucapkan apa maksudnya atau apa artinya. T. Son생님께서 degue keseo. Son생님께서 degue, pake e ya. Degue keseo. Degue. Artinya? Artinya guru sedang berada di rumah. Mata ya, ada di rumah. Deg, deg ini kalau bentuk biasanya rumah, apa ya Rebun, deg? Jeep. Jeep, ya. Jeep, ini rumah. Kemudian geseo, ini sebagai ganti kata ita. Ini adalah bentuk nopimal, itu tadi. Bentuk hormat ya. Jadi bukan son생님이 jibe iso yo, tapi son생님께서 degue geseo. Kalau ita geseo, kalau upta, ada yang tahu nggak? Bahasa nopimalnya untuk kata upta. Bukan uptsu seyo ya, tapi, an-ge-seyo. An-ge-seyo, sama dengan upta. Oke, 잘했어요. Kemudian maulida si, 읽으 seyo. Harabuji keso, 변chan, 변chan neseo. 변chan neseo. 네, 무슨 뜻이에요? Kakek sedang sakit. Mm-hmm, 맞아요. Jadi, 변chan neshida. 변chan neshida, ini sama dengan kata? Apa, sakit? Apu-da. Apu-da, tapi kalau bentuk hormatnya, 변chan neshida. Oke, 잘했어요. Kutahumun, Keisha. Keisha? Ini, saya janglim, penghami otaknya diseyo. Mm-hmm, artinya? Artinya, siapa nama wali kota? Oh, 네. Songham, irem, sajang nimbuto ya. Sajang, bos. Bos atau owner ya? Owner, sajang. Bos, ya. Baca ya, bos. Kemudian songham. Songham ini sama dengan, apa ya, Rabu? Irem. 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 Ini, baca ya, irem. Otokie deseo. Otokie deseo. Otokie artinya, how, bagaimana. Dueseyo, be. How can be. Tapi artinya bukan itu. Artinya adalah, bagaimana namamu, alias apa namamu, tapi dalam bentuk hormat. Otokie deseo. Iremi, otokie deseo. Lanjut, jadi bukan nanya. Misalnya kita ketemu sama bos gitu ya, anggap aja kita bekerja sama orang Korea, atasan kita. Kita mau nanya, ini namanya. Sajang nim, soami otokie deseo. Jadi kita jangan, Sajang nim, iremi moe yo? Oh, ande yo, gak sopan ya. Sajang nim, soami otokie deseo. Salah, lanjut yang nomor empat. Hati masi. Omoni keso, kopiru deseo. Ibu minum kopi. Dueseyo, masayo. Minum, tapi selain itu artinya ada juga sebagai makan. Jadi deseo bisa dua ya, Rambut. Bisa dipakai pada kata mokta sama masita. Mokta masita. Misal, omoni keso kimbapul mokta. Jadi, omoni keso kimbapul tuseyo. Jadi gak hanya minum, tapi juga bisa makan. Mokta masita. Juhayyo. Pertama, Fadilashi. Aboji keso, bangeso, jumu seyo. Artinya kakek sedang tidur di kamar, di ruangan. Bang, kamar, betul ya. Jumu seyo. Sama dengan kata? Kayo. Kayo, cata. Kayak tidur ya. Jadi, ketika ada yang nanya, Oh, bapaknya mana? Aboji keso, jumu seyo. Bukan, aboji kajayo. Bukan, tapi aboji keso, jumu seyo. Lanjut. Selanjutnya, Aulinshi. Omoni yang sega kiasen duri seyo. Artinya, umur ibu 62 tahun. Omoni yonse. Yonse ini sebagai ganti dari kata umur. Apa? Bahasa koreanya umur? Nae. Nae. Betul ya, nae. Jadi, bukan Omoni nae ka, myosariya. Omoni nae, myosariyeo. Bukan. Omoni nae, diganti dengan Omoni yonse. Omoni yonse ka, Yesun dul. Yesun 60 dul dua. Dan, kalau bentuk hanrifik, dia nggak pakai saryeo. Pakainya iseyo atau seyo aja. Jadi, yesun dul ditambah langsung dengan iseyo. Kalau kata benda, pakai iseyo, bukan e seyo. Jadi, omoni yonse ka, Yesun dul iseyo. Kalau untuk ketemen, nggak perlu pakai yonse ya. Nggak perlu pakai yonse, nggak perlu pakai iseyo. Pakai biasa nae sama saryeo. Sar, tahun. Takurom, berkasih. kakek sudah meninggal sudah meninggal oke bahasa biasanya selain cukta ya cukta mati meninggal mati cukta tapi jangan kita bilang ah kakek cukup saya kasar banget itu ya jangan pake cukup saya tapi 돌아가셨어요 돌아가 pergi kembali alias berpulang kalau bahasa kita malah berpulang jadi 돌아가셨어요 자 그럼 마지막으로 여러분 다 같이 읽으세요 silakan baca bareng semua intrah hit 우리 할머니 생신 오늘 이에요 우리 할머니 생신 오늘 이에요 생신 이에요 생신 ulang tahun jadi sama kayak 생일 생일 terus sama kayak 생일 pati kita biasanya taunya taunya 생일 pati apa itu festa pulang pagun tapi kalau ini 생신 janji janji itu artinya pesta tapi dalam bentuk hormat atau dalam bentuk bahasa korea yang baku kalau pati kan serapan bahasa inggris jadi 생신 janji ada pertanyaan dulu kak izin bertanya buat yang yang sajang nim song kami misalkan kalau bilang sajang nim kibuni atau kites saya kibuni atau kites saya kibun perasaan bagaimana jadi ini bisa untuk apa dan bagaimana kalau dalam konteks bertanya misal ada masalah juga terus kita nanya loh kok bisa bagaimana bisa terjadi makanya kadang kalian di drama sering dengar bagaimana atau kalau dalam hormat juga bisa dua bisa bagaimana atau bisa apa sajang nimi kibuni otoseyo bisa atau kibuni otok kites saya ada lagi Sam tadi kan jip buat ini buat apa gak terlalu honorifik kalau dapur ada jubang juga gak sih Sam ada tapi kalau jubang sebenarnya jubang ini kata yang bahasa kita tuh bahasa tua gimana ya kalau zaman dulu orang bilang dapur itu adalah kompor kalau sekarang orang bilangnya kompor jadi zaman dulu kompor tempat orang nyalain api tempat orang naruh kuali itu namanya dapur tapi zaman sekarang dapur itu lebih luas gak cuma tempat kompor pokoknya tempat kita masak itu semuanya disebut dapur nah sama jubang jubang itu dulunya hanya mengarah ke kompor itu juga tempat orang naruh kuali tempat orang nyalain api sedangkan dapur itu buang nah zaman sekarang jubang juga bisa dipakai untuk dapur secara keseluruhan jadi sama jubang sama buang jadi bukan seperti deck sama jeep posisinya beda berarti bisa pakai dua-duanya gitu bisa bisa baik sanda dan yang bedakan adalah jubang itu setahu saya kalau enggak salah dari hanja kalau buat pakai kata asli korea kita kita mau bagi sendirah kita lihat yang lain lagi disini saya bakal ambil intinya aja masih ingat enggak honorific nopim malnya jada buaya jada cumbu seyo cumbu seyo oke jubo diyan apu da dan seyo Ya, 그럼 kenapa? Haiya, bapa ya, kenapa ya. Baikah, kenapa ya, kenapa ya. Terima kasih. Semhu. 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 Kemudian, seonghu. Semhu. Semhu, bukut. Buu. Buu. Buu, buu. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau berakhiran konsonan, ini hanya bisa untuk kata kerja ya. Cukup saja. Dan jika dia berakhiran konsonan, ada bacimnya, maka pakenya teruk. Tapi ketika kata kerjanya berakhiran vokal atau real, kalau real di sini dia nggak dihilangin. Realnya tetap nempel nanti, jadi pakai row kata. Kalau dalam bahasa Indonesia diartikannya kayak pergi untuk, pergi untuk titik-titik. Misal mau pergi untuk beli apa, pergi untuk makan, pergi untuk melihat apa. Bisa pakai row kata atau row kata. Selain kata, dia juga bisa untuk bentuk lain. Selama itu termasuk kata perpindahan. Contoh, ota. Danita. Ota apa? Datang. Sampai. Datang. Datang ya. Datang ke mana? Pakai, datang untuk titik-titik. Oru, wayo. Oru, ota. Danita. Danita. Pulang pergi. Pulang, bolak-balik. Iya, pulang-balik. Pergi dalam konteks bolak-balik. Nah, bisa untuk tiga ini. Atau yang lain. Misal, duro, kata, duro, uta. Pokoknya termasuk idong. Silahkan kalian searching kosa kata apa saja yang masuk dalam idong. Idong itu perpindahan. Kita baca dulu contohnya di sini. Fatima, si, yuk, sayo. Odie, kayo. Babel, mogero, kayo. Babel, mukta, makan ya. Jadi, kalau mogero kayo, maka artinya jadi pergi untuk makan. Sering kalian dengar, oh, mogero kaca. Ayo, pergi makan. Ayo, pergi untuk makan. Mogero kayo. Lanjut. Kesha. Suara kuat dah. Oh, baru muncul. Berarti dia ke taman ngapain? Kenapa? Kenapa dia pergi ke taman? Olahraga. Olahraga. Betul ya. Untung haru kayo untuk berolahraga. Lanjut. Mau lidah si? Ini kenapa kasih sayo ya, Rabun. Honorific. Bentuk honorificnya pakai kasih da. Dari kata gada ini tadi. Nanti gada, kemudian oda, tanita. Ini pakai kasih da, o si da, dani si da. Ingat ya bentuk honorific tadi. Karena bentuk honorific si ditambah o soyo, jadinya kasih sayo. Ayo, jika so, naksiharu kasih sayo ayah pergi untuk, untuk ngapain? Man, cing ya? Man, cing. Dek, taem, risitasi. Hanggu gore, bewro, sejong hak dange, was soyo. Sejong hak dange, oda. Oda tadi datang. Was soyo. Berarti dia datang untuk apa? Bewro. Untuk belajar. Sejong hak dange, was soyo. Jadi, lihat, ada bachim atau onga, nanti pake, o, ro, samaro. 자, 그럼 여러분, 1번. 자, 이 남자와 여자는 왜 공원에 가요? 자, 이 남자와 여자는 왜 공원에 가요? 왜 공원에 가요? Ngapain? Kenapa mereka pergi ke taman? Yang jomblo, jangan pura-pura nggak tahu ya. Jangan mentah-mentah. Saya jomblo nggak tahu, udah, sam. Kosa katanya apa? 데이트. 데이트 하다. Berarti jadinya? 데이트 하다. 데이트 하다. 데이트 하다. 두 사람이 공원에 데이트 하다. Mereka pergi untuk ngedate di taman. 공원. 자, ke taman. 2번. 2번. 2번은. 아울린 씨, 어디에 가요? Tuh, apah, Sam. Inyi, Roma,via. Ulangka, Roma, opah? Jokai. Swida. Si. Zira. pulang untuk istirahat ke rumah misal tiba-tiba kita ketemu disini kan saya datang untuk memanji pergi untuk makan ada pertanyaan dulu mau nanya kalau perbedaannya Rho yang ini sama Rho yang O-nya darisnya di bawah itu apa? kalau Rho yang O-nya tegak di samping artinya tadi untuk ya pergi untuk titik-titik kalau Rho yang di bawah ini artinya ke menyatakan tujuan kalau yang di bawah tujuan kalau yang di samping alasan atau alasan untuk ketujuan tersebut paham ya? contoh misal saya pergi ke Sikta dan yang ditempelkan ke Rho disini adalah noun atau kata tempat sedangkan kalau yang ini ditempelkannya dengan kata kerja dan artinya bukan ke tapi untuk 저는 식당으로 가요 밥 먹으러 가요 hampir sama ya tapi kalau ditulis hati-hati oke ada lagi? jadi aku kira itu nombor satu jadi kalau misalnya jajonggorul tayo jadi kalau misalnya jajonggorul tayo jajonggorul taro jadi bahasanya jajonggorul tayo taro taro gata taro woda oke ada lagi? oke 없어요 dan bagus kita kalau terlalu cepat nanti simak ininya aja ya simak pembahasan eh sorry simak recordnya lagi kali aja ada yang belum terlewat yang belum kecatat atau kelewat deh 자 그럼 여러분 trim을 보세요 lihat gambarnya disini ada lima orang yang melakukan aktivitas deh contoh disini kita bakal tanya 백화점에 왜 가요 nih 일본 백화점 nama tempatnya 이 여자가 백화점에 왜 가요 옷을 사라 beli pakaian membeli baju membeli pakaian jadi dia pergi itu untuk membeli pakaian 옷을 사라 가요 옷을 사라 가요 자 그럼 일본 oke jawabnya jangan malu-malu ya silahkan di unmute aja semua deh oh sama 공원 lagi nih udah tau ya tadi kosak tanya apa jadi 경원 자 두 사람이 공원에 왜 가요 데이트 하루 데이트 하루 가요 데이트 하루 가요 여러분은 오늘 데이트 하루 안 가요 안 가 남친이 없어요 남친이 없어요 남친이 있어도 데이트 하면 안 돼요 금식이잖아요 그 다음은 3번은요 두 여자가 왜 공항에 가요 영어를 보러 가요 영어 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 공항 공항 뭐예요 공항 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 공항에 왜 가실까 공항 공항 뭐 하루 가요 뭐 하러 가요 뭐 하러 가요 뭐 하러 가요 여행로 여행로 가요 여행하다 여행하러 가요 여행하러 가요 여행하러 가요 여행하러 가요 자 여러분은 지금 공항에 있어요 kalian sekarang lagi ada di 공항 여러분 어디로 여행하러 가요 어디로 여행하러 가요 여러분은 여행하러 가요 한국으로 여행하러 가요 여행하러 가요 untuk pergi liburan ke korea 지금은 여러분 경리 없이 경리 itu karantina jadi kalian bisa pergi ke korea keluar masuk tanpa karantina 근데 문제는 돈이 없어요 돈이 없어요 Jadi, kita tidak akan pergi. Jadi, kita tidak akan pergi. Kemudian, 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 9. 5. 6. 11. 11. Sejong Haktang, Institut Sejong. 여러분, 왜 Sejong Haktang에 가요? 한국어를 배우러 가세요. Enggak pakai세요, karena kita enggak perlu. 왔어요. Oh, 왔어요. 한국어를, Bahasa Korea, 배우 다 belajar. Untuk belajar bahasa Korea. Berarti 배우러 왔어요. Saya datang untuk belajar bahasa Korea. 한국어를 배우러 왔어요. 좋아요. 여러분, 오늘 어디에 갔어요? Kalau kalian hari ini pergi kemana? 어디에 갔어요? 어디에 갔어요? 어디에 갔어요? 어디에 갔어요? 어디에 갔어요? 어디에 갔어요? 연습하세요. 연습했어요. 연습했어요. 연습하러 갔어요. 연습하러 갔어요. 무슨 연습이에요? 춤. 춤? 혹시 K-pop 춤이요? 네. 오, 대단해요. 오, 대단해요. 음식인데 춤을 추는 건 좀 힘들 것 같아요. 자, 그러면 여러분 숙제는 여러분 오늘 어디에 갔어요? hari ini kalian pergi kemana? 그... 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 뭐.. 뭐... 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 뭐.. 뭐... 뭐... 이렇게... preferably... Singkat saja Ada yang mau ditanyakan dulu Kemarin tugasnya Tidak ada yang ngerjain tugas percakapan Saya tungguin padahal Ada yang mau ditanyakan Jadi hari ini kita belajar apa tadi Yang pertama Tata bahasa Honorific Yang kedua ini Tata bahasa Untuk alasan kepergian Pergi untuk datang Untuk pekan selanjutnya Kita bakal sambil review Kita kerjain soal latihan-latihan Jadi nanti pekan depan fokus latihan Silahkan pastikan kalian kerjain tugasnya Bikin kalimat simpel saja Saya pergi ke sini untuk titik-titik Karena Nisa tidak ada Berarti saya yang bakal Fotoin Untuk presensi hari ini Sudah terdapat saya yang ditanyakan Silahkan hitung Hati masih hitung Terima kasih. Terima kasih.